Hey yo halo guys balik lagi sama mevin di Minecraft lagi dan kali ini kita bakal bahas add-on lagi guys dan ini add-onnya keren banget keren karena dia memanfaatkan fitur yang terbaru di Minecraft 1.20 yaitu kamera jadi bisa dibilang ini add-on kayak shoulder surfing ya di Java ya Nah itu dari tampilan kiri kan maksudnya orangnya kalau dari layar itu sebelah kiri dan ya mungkin kita nggak usah kelamaan kita bakal bahas sama-sama untuk add-onnya guys Oke kita udah di halaman awal dari Minecraftnya saya kasih tahu dulu gimana cara pasangnya jadi kalian biar apa ya biar gampang kepasangnya Nah jadi kita bikin map aja dulu dari awal kita ubah ke kreatif aja kita nyalain aja nggak masalah maksudnya dan kita geser ke bagian eksperimental dan ini wajib banget geser ke paling bawah yaitu eksperimental kameras jadi ini yang bakal bikin add-onnya itu berfungsi 100% kan Nah jadi kita bakal coba nyalain aja dulu Oke kita bakal coba turn on kita ke resource pack kita bakalan pasang add-onnya dulu guys Oke ke bagian on jadi kita geser dulu ke paling bawah karena dia ada di paling bawah kalau nggak salah nah ini guys nama etonya adalah Dynamic Third Person Camera ya jadi ini kita activate kita ke bagian behavior juga jangan lupa dipasang karena ya dia ada behaviornya jangan dipasang di map kalian yang masih suci ya gitu kan Nah ini behaviornya wajib kudu dan harus dipasang juga ya udah kayak gini ya aktif udah ada research pack check and recheck dan juga eksperimental ada satu lagi yang saya lupa yaitu beta api jadi kalian nyalain beta api eksperimental sama kameranya aja ya kalau cheatnya ini saya nyalain kalau behaviornya juga ya seperti biasa jangan pasang di map kalian yang survivalnya masih suci ya 100% karena itu bakal membatalkan achievement ya jadi pakai map asal aja guys Nah ini masih belum kelihatan ya third-person kameranya maksudnya shoulder surfing ya atau dynamic third-person lah Nah gimana caranya agar bisa berfungsi nah caranya kalian harus pakai komen terus kalian ketikin titik toggle terus underscore cam ya Nah jadi kayak gini kalian enter game langsung berubah guys Oh my god jadi kurang lebih tampilannya jadi begini jadi ini sama aja sih sebenarnya kayak kalian pakai komen dari eksperimental kamera cuman ini dibikin add-on gitu lebih gampang buat kalian yang bingung sama komennya ini lebih praktis ya jadi kurang lebih seperti itu dan ini sebenarnya free look juga guys Wedeh jadi kita bisa melihat sekujur tubuh kita dari depan belakang samping kanan kiri atas dan juga bawah kalau bisa nggak bisa ya dari bawah nggak bisa Oke jadi kurang lebih seperti ini dia tuh kalau misalkan dynamic third-person ini dia bakal tampilannya dari tampilan belakang ya third-person back jadi kurang lebih kayak gini Nah kalau kita geser kanan kiri terus kayak gitu kameranya digeser dia bakal geser juga ya saya pencet A guys di keyboard terus kameranya digerakkan dia bakal merubah juga apa posisi dari playernya Nah jadi kurang lebih kayak gitu guys ya Oke kita nyalain dulu hotbar nya Nah ini biar lebih mudah kalian ngaturnya jadi ada komen lagi kita bakalan coba flash function Nah habis itu config guys Oke jadi slash function config kita aktifin Nah dia bakalan ada kayak add-on script config menu gitu terus kita klik dynamic third-person camera Nah disinilah kalian bisa ngatur-ngatur dari tampilan apa namanya dynamic kamera kalian sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya Nah ini kayak dynamic first-person ini mungkin bisa merubah dari tampilan biasa kayak gini langsung first-person atau gimana terus juga disini ada vertical smooth transition Nah ini adalah kayak smooth dari pergerakan player nya Nah ini bisa diatur juga kalau semakin besar dia bakal semakin smooth parah tapi ini nggak enak ya Nah kalau semakin tipis dia tuh nggak ada animasinya jadi kelihatan tepat banget Nah mungkin idealnya itu ini tiga kaya kalau advance camera position ini sebenarnya kayak bisa di atur lebih lanjut lagi ya untuk posisi dari kameranya terus dia bakal bisa diatur dari sini jadi yang advance itu ada hubungannya sama ini guys ya jadi kamera offsetnya yang X sama ini bisa diubah Nah kita balik lagi ke bagian atas ada yang namanya scoop perspektif waduh udah kayak game-game battle royale ya ada scoop perspektif ya ini kalau misalkan kita non dia nggak bakal ada efek scoopnya gitu kan Nah kalau I mode itu kayak di game pubg new state begitu apa namanya dia ngeker itu langsung mendekati ke playernya Nah itu I mode Nah kalau yang satu lagi ini kayak first-person apa namanya kayak ngeker ngeker langsung berubah ke tampilan FPP atau first-person dan juga target stabilizer ini bakalan bisa eh apa ya kayak langsung auto ngelock ke yang kalian pilih gitu atau mob manapun yang kalian keker gitu kan Nah kalau pick when sneak ini bisa kayak ngepik-ngepik gitu atau ngintip ya ya dan juga ini kamera riding distance ya bisa diatur semua dan juga ada crosshair tipenya jadi bisa diatur mulai dynamic type-1 type-2 Oke kita pakai dynamic aja free loopnya juga di ini-in dinyalain Nah kalau untuk main hand item first-person ini kalau misalkan kalian pegang item tertentu dia bakal auto pindah ke first-person perspektif sesuai dengan item apa yang kalian taruh jadi cuman ada tiga kalau nggak salah bow iron sword dan juga spyglass Nah kita bakal pakai iron sword aja Oke kurang lebih kayak gini dan kalau misalkan udah seperti ini kalau additional distance mungkin jaraknya aja mungkin dari jarak dari player kita mungkin sedikit jauhin ya segitu kali ya terus jangan lupa ya di submit guys Nah jadi langsung agak jauh ya kalau kita pegang besi eh harusnya sih bisa cuman saya nggak tahu deh kenapa Oh ini jangan lupa dinyalain guys ya elah saya lupa ya dinyalain ya kita submit lagi nah dia bakal langsung berubah kan tuh jadi ini enak ya guys Jadi kalau kalian puyeng ya sama yang tampilan begini bisa pakai yang tampilan seperti ini Oke jadi disini saya bakal ubah beberapa yang harus diubah ini kita bakal coba naikin menjadi empat aja terus juga adventsnya saya matiin jadi biar lebih enak ya sepergerakannya kadang kalau advents itu terlalu gimana ya lebay aja gitu terus juga kalau scoopnya saya bakal coba pakai i-mode targetnya stabilizer nya ada saya nyalain juga piknya juga biar di nyalain ini kalau misalkan kalian riding pakai horse atau segala macem terus ini juga sama riding juga crosshair nya saya ubah jadi type 1 free look juga main hand item Oke kurang lebih gini aja sip kita bakal submit Nah jadi dia bakal geser ya sampai bingung saya ngomong apa Oke jadi kurang lebih kayak gitu Nah kalau misalkan kita ngebow ngebow nah langsung berubah ya jadi orangnya langsung ke arah kiri cuman saya bingung ya ini kenapa kagak ada crosshair nya katanya ada guys saya ngeliat dari addon itu ada jadi tambahan crosshair custom gitu loh nc jadi bingung ini nembak apa coba karena juga kagak ya kan ngarah juga kagak perasaan udah ngepas tapi malah enggak gitu kalau pakai eh apa namanya crossbow juga sama Oke seperti itu cuman dia pas lagi nge-reload doang animasinya begitu nembak mah udah diem aja ya Nah jadi kita pakai sneaky dia bakal ngepik gini guys Oke ini lebih enak ya kalau misalkan crossbow ya Terus kalian sneaky aja tinggal diarahin cuman kagak ada gambar crosshair nya jadi bingung kita tuh kemana aja akhirnya buset dah Nah gimana kalau terbang nah kalau terbang ini ada kekurangannya dia bakal jauh bet karena memang dari apa ya script kameranya juga sih Nah ini agak aneh sih kalau dibilang shoulder surfing ya enggak juga karena dia malah jauh gitu kan maksudnya enggak sesuai sama add-on yang sering beredar gitu kan Nah kalau ini cuman kayak ya emang bener sih Dynamic third person doang jadi dia tetap personnya beda dari yang versi bawahnya di Minecraft tapi ini lumayan guys Nah kita bakal coba naikin Oke Oke jadi kurang lebih kayak gini guys kalau misalkan kalian naik riding gitu tampilannya seperti itu ini kayak tampilan third person biasa sih kayak enggak ada perubahannya cuman kalau misalkan kalian lihat-lihat ya nggak ngubah guys ternyata Oh kalau misalkan kalian arahin dia auto ngedeket ya mungkin ya kamu karena kameranya aja tapi langsung gambar ke tangan guys ya emang mungkin kayak gitu kali ya tapi kalau kalian lihat di bagian ujung ini kameranya halus ya berfungsi sih sebenarnya cuman ya kurang luas aja dia Oke kalau misalkan cobet kalau dari sini enak sih tapi kalau dari tampilan ininya mungkin kita bakal coba slash function dulu Nah kita bakalan coba untuk deketin aja karena memang dari kuda itu agak jauh ya mungkin dua submit agak deket Oke kita bakal coba hilangin ya tetap aja guys dia malah ngejauh ya cuman gini dari tampilan FPP kalau free looknya sih agak lumayan ya agak mendingan cuman kalau begitu lari jauh banget ini ya Oh berfungsi ya ternyata ya dia bisa juga dynamic cuman harus jauh guys kameranya juga harus digerakin Nah sekarang kita bakal coba kalau pakai add-on yang banyak ya terus kita bakal pasangin di skin kita apakah bang enggak apa enggak Apakah bagus Oke ini udah masuk di mapnya saya udah pasang banyak banget add-on contohnya kayak gini saya kasih tahu dulu kalau untuk resource-nya disini saya pasang ada add-on bar jadi yang kayak buat RPG gitu terus ada head ya ini add-on kayak buat topi yang saya pakai kacamata nya itu dynamic third-personnya saya pasang juga player action optimization dan item serai imagine 3D Oke jadi posisinya kayak gini add-on bar nomor satu headnya kedua ininya ketiga enggak masalah keempatnya add-on animasi dan baunya kalau untuk di behavior posisinya kayak gini guys add-on bar head kami script configuration dan juga dynamic third-person kamera Nah kita bakalan cobain ini kan dia pakai animasi ya Nah kalau kita lihat waduh jauh lebih keren lagi coy lebih luas ya kelihatannya player animationnya yang lebih nyambung sama dynamic third-personnya kayak kacamata gini kan ini kan ciri khas mevi nih asik yang pakai kacamata gitu ya ditambah pedangnya pedang 3D coy widih keren 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 ya kalau misalnya kita ngeswap-swap Oke seperti itu jadi tampilannya terus kalau kita pakai crossbow crossbownya 3D lagi nambah mantep tuh kita lihat Oh ini malah enggak guys dia tampilannya tetap di apa namanya di bagian bagian kiri ya keren sih tadi kenapa enggak bisa ya mungkin settingan saya aja yang kurangnya wih tambah ganteng guys tambah mantep ya ditambah di pojok kiri atas berasa kayak Minecraft combat loh jadi ini membuat Minecraft itu lebih baik kalau pakai add-on yang satu ini cuman di pojok kanan bawah ada tombol emote mungkin itu bug atau gimana dari add-on RPG barinya ini saya nggak tahu juga tapi jujur ini saya suka banget kalau misalnya ditambahin kayak animasi ini ya ini nggak ngebug loh ad-nya juga bagus pergerakannya juga keren yoi mantap 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 nah jadi kurang lebih kayak gitu guys nih kalau misalkan kalian bosen dengan tampilan seperti ini kalian bisa kok ngilangin ya maksudnya balikin ke tampilan kamera yang biasa caranya kalian ketikin komen titik toggle underscore cam kayak gini enter nah langsung kembali normal bisa tampilan FPP nah jadi kurang lebih kayak gitu guys Nah kalau kalian suka dengan video saya kali ini saya minta kebaikan kalian buat like di video ini share dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke saya pamit dulu guys bye hai Hai Terima kasih telah menonton!